selamat menikmati kemangi kemudian bumbu standar garam saya pakai kaldo ayam kemudian ada mecin kemudian gula pasir sedikit saja saya pakai gula sedikit saja kemudian ini yang membedakan adalah saya pakai rebon ikutin terus videonya jangan di skip agar lebih paham karena makan ayam tanpa sambal kurang nikmat ikutkan bawang ikutkan bawang ditumis sampai layu sote ya jangan sampai gosong kemudian masukkan rebon ya ini rebonnya masukkan ini pelan-pelan aja seperti ini selanjutnya jangan lupa cabainya ya ini cabainya cabai hijau rawit ya ini cabainya saya pakai yang satu gede jadi cabai rawit ada dua jenis yang hijau kecil dan hijau besar ini yang besar yang biasa dipakai buat ayam cabai hijau nah ini caranya digoreng sebentar aja jangan terlalu lama soalnya kalau terlalu lama nanti warna hijaunya hilang ya jadi warna hijaunya berubah warna jadi caranya goreng sebentar aja seperti ini jangan terlalu lama sengaja hijaunya nggak saya skip biar anda bisa mengira-ngira berapa lama kalau sudah sudah mulai meletup-letup gini dimatikan saja kemudian diangkat ya diangkat saja jadi jangan lama-lama warnanya cantik sekali hijau ya nanti minyaknya ini bisa dipakai buat menambahkan menambahkan pada saat ngulok sambal masukkan cabainya nah ini cuo banget kan mantep sekali diangkatnya ya selamat menikmati ini sambalnya pedes banget ya tapi jamin enak jadi nguleknya jangan terlalu halus dan jangan menggunakan blender ya nanti kalau blender namanya bukan sambal geprek lagi tapi namanya sambal giling setelah udah agak halus begini ya masukkan gulanya sedikit terus Royco terus garam-garam jangan banyak-banyak ya karena ini udah asin rebonnya kemudian biasa ini permainan duniawi jadi saya menggunakan mesin sedikit terus diulek nah ya kemudian udah setengah halus begini masukkan kemanginya ya guys jadi ngulek kemangi jangan terlalu halus juga nanti tight jadi standar-standar aja nih guys dijamin nih yang habisin nasi yang lagi diet jangan coba-coba bikin sambal ini yang ada bukanya diet malah nambah nasi kemudian saya kasih jeruk dikit ya jeruk limau dikit sebenarnya nggak dikasih juga nggak apa-apa tapi ini biar ngurangin aroma dari rebondnya jeruk limau kalau makan sambal doang begini nggak ada lawannya itu nggak enak jadi kita kasih ayam gorengnya nih ayat udah digoreng kemudian jangan lupa tahu dan tp-nya nanti ya udah jadi tab login nih dijamin nanti udah lapar oke guys sudah jadi